Ketika sorotan lainnya Saudara, Presiden Jokowi Dodo menandatangani Perpres Publisher Rights. Perpres ini diharapkan dapat mendukung jurnalisme berkualitas sekaligus memastikan keberlanjutan industri media nasional. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri puncak hari pers nasional di Jakarta Selasa Sore. Menurut Jokowi, setelah melalui proses panjang dan perbedaan pendapat, akhirnya semua pihak yang terlibat menemukan titik kesepahaman. Perpres ini pun telah ditandatangani oleh Jokowi. Jokowi menegaskan perpres ini bukan untuk mengurangi kebebasan pers, melainkan untuk mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital, serta meningkatkan jurnalisme berkualitas. Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights. Ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital. Platform digital besar juga beda aspirasi dan kita harus timbang-timbang terus implikasinya. Dan setelah mulai ada titik kesepahaman, mulai ada titik temu. Ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya kemarin saya menaikkan perpres tersebut. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 memuat tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Di antaranya pada pasal 2 disebutkan, peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Kemudian pada bab 3 soal kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dituangkan dalam perjanjian. Kemudian kerja sama yang dimaksud pada ayat 1 berupa lisensi berbayar bagi hasil berbagi data agregat pengguna berita dan atau bentuk lain yang disepakati.